Halus banget guys Jadi kalo misalnya bekas laka itu keliatan guys Penyak-penyak atau bekas lasannya Harganya gak sampe 75 juta guys Oke guys selamat siang Hari ini 1 April Mau menginfokan kalo misalnya harga pertama sekarang sudah naik Rp12.000 guys Iya untuk bulan ini harga pertama Harga pertama itu udah naik resmi guys Iya Dan Iya Di video kali ini kita bakal review Satu unit mobil warna Putih Mutiara Tahun 2015 ini Ex Bali Tapi nanti surat suratnya nanti Mutasi ke plat L ya Plat Surabaya Oke langsung aja ke unitnya Disini bagian depan Ini yang pasti unitnya masih free Iya ini unitnya masih free ya guys Jadi kalo misalnya kalian bisa mau Langsung aja nih Kontak nomor telfon ada di deskripsi box ya Untuk bagian depan disini sudah terpasang List grill chrome Disini terus Belum pake head unit memang Niatnya ini mengusung tema Vios G Oke Cuman disini masih biasa ya Cuman disini masih biasa ya Untuk headlamp nya Lalu bagian depan disini sudah terpasang Fock Lamp Ini yang bohlam ya Karena sebenernya kita ada tiga tipe Ada yang Pro G juga Ada yang LED Cuman ini kita pake yang bohlam gitu Untuk dudukan 4 nomor juga sudah terpasang Ini lampu gak mas Iya Ya disini ada LED nya ya Jadi nyala kalo misalnya lampunya dinyalain Oke untuk bagian depan sudah segini aja Dan oh iya ini Wipper Disini sudah yang elastis ya Frameless Ya frameless namanya Gitu Oke kita ke samping Nah di bagian samping disini yang paling mencolok adalah Nah Velg guys Disini Velg Ring 16 Honda Jazz Velg nya second tapi band nya baru Apik banget ini ya Keren Ini juga velg second nya juga masih bagus kondisinya Masih tebel juga Lanjut kita ke spion Disini bukan retractable mirror Disini hanya cover spion biasa Jadi kalian bisa request nih Mau pake retract atau yang cover spion aja Dengan lampu seperti ini Tampilannya looks nya sama Cuman fungsinya yang berbeda ya Jadi ini masih manual guys Ngaturnya di dalamnya pake Apa Tombol gitu Oke Lalu disini juga sudah terpasang Grill 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 Eh handle ya Handle chrome ya Handle chrome Senada Sama list grill depan sama belakangnya Sama ini juga Ada karet pelindung Namanya apa sih mas kalo ini Karet pelindung Karet pelindung ya Karet pelindung pintu Jadi kalo bisa kalian Buka ini aman guys Kalo bisa ada tembok Kena karet ini Gitu ya Di bagian belakang juga Sama list grill chrome sama karet Terus Disini Sudah pake talang air yang slim Ini Favorit banget ya Oke lanjut ke belakang ya Nah Seperti ini guys Di bagian belakang Seperti depan ya Sepasang Chrome List chrome yang belakang Terus ada Emblem Vios G Dan juga Kamera mundur Berarti kalo misal ada kamera mundur Sudah pake double dimu Kamera mundur sudah Terus sensor parking juga sudah Dan juga Nih Si review nya dia ada Sentuhan chrome nya Di atasnya Oke untuk exterior Segitu aja Kita masuk ke interior ya Oke guys Jadi kita udah ada di interior nya Interior nya seperti ini Simple tapi Semua item item nya Ada guys Seperti power windows Ini sudah terpasang Terus Double dim juga sudah Android 7 inch Disini ya Bisa Bisa download Terus bisa download youtube juga Jadi kalian gak usah Lihat di handphone lagi guys Terus Maps nya juga sudah terpasang Pasang Dan pastinya ini sudah Tersambung oleh Kamera mundur guys Kita lihat Nah Kamera mundur sudah Terus Otomatis juga Sensor Parkir nya juga yang jarak Nyala guys Terus Terus Jok Disini sudah di backlight MBTEC Warna hitam Perpaduan dengan List putih guys Dan juga ada Karbon nya disini Ini masih di plastiknya ya guys Nanti dibukanya sama Pembelinya aja Kita gak boleh dibuka Oke Terus disini juga Saya baru lihat ini Baru ada Apa Ganti custom handle Knope personaleng Knope personaleng Ya Ini Ya guys Dan Biasanya Kalau misalnya Backlight jok Sudah termasuk dengan Setir nya ya Tapi ini setir nya Cuman dipakaikan Karbon aja nih Perpaduan warnanya Karena warnanya juga hitam Itu got Oke guys Kita lanjut ke belakang ya Nah Untuk belakangnya juga Sama ya Motifnya dengan Yang depan joknya Hitam Terus dengan ada Karbon nya juga List putihnya juga Ada Dan kok yang belakang Gak diplastikin ya Depannya aja Diplastikin guys Oh iya Jadi kalau misalnya Coba-coba Itu kan yang depan Jadi yang belakang Jarang ada yang dudukin Jadi gak diplastikin Gitu ya guys Terus juga Power window Sudah terpasang Jadi Power window ini depan belakang Kiri kanan ya Gitu Oke Kita sekarang lanjut ke Mesin nya ya Nah Ini dia untuk mesin nya guys Rapih Bersih Dan Tidak bekas banjir Gitu ya Disini juga List nya masih utuh ya Jadi kalau misalnya Bekas laka itu Kelihatan guys Penyak-penyak Atau bekas lasan nya Disini juga masih bagus Mesin nya Dan Kita coba nyalain ya Bunyinya halus banget guys Memang kalau 2015 X Bali itu bagus Bagus Gitu ya Gitu ya Untuk suara mesin Gitu Kita matikan dulu ya Untuk suara mesin Nah nanti juga Kalian dapat Aki baru guys Untuk Pembelian unit Disini Aki baru Nah Selain unit ini Juga Kita bakal lihat Tahun 2013 Tahun 2013 Plat L guys Oke langsung kesana aja ya Kita lihat ya Nah ini dia Untuk stok 2013 Tadinya ada 3 unit Cuman sudah laku satu ya Disini ada warna hitam Tahun 2013 Nanti Ini mutasi ke plat L Memang Belum jadi surat-suratnya Atau sudah? Belum Belum Masih proses Oke kita lihat Kondisinya Disini Nah penyimpanan kita tuh Enak ya guys Gak dirumput-rumput Jadi Masih Gitu Aki lamanya Nanti dibuang Ganti yang baru Kondisinya Masih oke banget guys Nah Ini baru selesai pengecatan aja ya Belum Tune up Lain-lain Gitu Nah Unisandar itu Masih kayak gini nih Masih engkol Belum Gitu Gitu Nah Satu lagi Warna putih Disini Harganya gak sampai 75 juta guys Jadi Ini sisa 2 unit Kalau misalnya mau bisa langsung deh Ada yang merah Satu ada di bawah Oh merah ada juga Jadi Tinggal stok 3 Merah 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 putih hitam Ayo Tinggal 3 unit Di bawah 75 juta nih Tahun 2013 Untuk fisik sama aja ya Dengan 2015 dan 2014 Cuman membedakan itu Di Apa Kaca belakang 2015 itu Ada defogger Jadi kalau ini polosan aja Gitu ya Oke Sekian untuk Video kali ini Kalau misal kalian mau Tanya-tanya dulu Boleh Mau main-main ke pool kita Kita di Pulau-Bluberdermokali Surabaya Alamatnya disini Dan Jangan lupa Kalau misalnya Mau Pesen juga Bisa langsung Kontakt di bawah ini ya Oke Salam Fioslimo guys